Tiga petugas KPPS di Temanggung, Jawa Tengah masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Rata-rata pasien mengalami kelelahan, bahkan satu diantaranya menderita gejala strok ringan. Tiga petugas KPPS di Temanggung, Jawa Tengah masih menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Joyo Negoro, Temanggung. Ketiga pasien mengalami sejumlah keluhan yang berbeda. Namun keluhannya rata-rata muncul karena dipicu kelelahan. Salah satu pasien yang menjadi petugas KPPS TPS 10 Desa Gesing, Kecepatan Kandangan menjelaskan. Ia baru merasakan kelelahan setelah hari pencoblosan, karena ia bekerja lebih dari 24 jam dan bahkan sampai tidak tidur. Ya dirasa lemes, lemes terus diari, ya itu sih lemes yang paling parah itu, tapi nggak ada tenaga ini. Kerasa yang paling hebat hari apa itu? Hari Jumat. Jumat ya? Iya, Jumat. Emang pada waktu toblosan, kerasa kelelahan banget? Nggak, nggak kerasa pas toblosan, nggak kerasa lapar, nggak kerasa apa, tapi setelah itu. Emang kurang tidur pada waktu itu? Kurang tidur, nggak tidur sama sekali. Menurut pihak rumah sakit, kelelahan yang dialami para pasien memang terjadi karena bertugas saat memilu. Namun, beberapa keluhan penyakit yang muncul juga terjadi karena dipicu kelelahan akut yang terjadi karena aktivitas lain. Keluhannya bermacam-macam, ada yang serangan strok, strok ringan gitu ya, kemudian ada yang infeksi saluran kencing, dan juga ada yang nyeri perut disertai dengan diari. Apakah itu juga ada hubungan dengan kecapean yang menghasilkan tugas KPPS rumah? Kalau kelelahan ya, tapi apakah kelelahannya itu murni? Karena kegiatannya di KPPS, ini yang kita juga tidak bisa mengontrol untuk kegiatan pasien di rumah kan. Mungkin selain di KPPS, dia juga ada kegiatan lain sebelumnya yang menimbulkan kecapean yang menumpuk. Secara keluruhan, Rumah Sakit Joyo Negoro Temanggung telah merawat sebanyak 8 petugas KPPS pasca pemilu. Dan 5 di antaranya, kondisinya sudah membaik dan hanya melakukan rawat jalan.